Sudah on track, tetapi memang mungkin pertama harus lebih diperluas. Contohnya seperti yang awal yang PPH 21, PPH 25, PPH 22, ini kan baru terbatas kepada industri manufaktur. Nah kita melihatnya ini perlu diperluas lagi, tidak hanya industri manufaktur, tapi hampir ke semua industri, karena semuanya ini terkena dampaknya. Memang ada yang terdampak cukup dalam, ada yang menengah, atau yang mungkin dampaknya tidak terlalu berat dibandingkan industri lain. Kemudian kita lihat juga bahwa Sektor yang harus diutamakan tentunya adalah sektor UMKM, kita setuju. Kenapa UMKM ini pekerjanya itu 96% dari total pekerja kita itu ada di UMKM. Dan kontribusi ekonomi dari UMKM kurang lebih itu 60% juga kepada ekonomi yang kita. Dari total pekerja kita, menurut Kementerian Terakhir Kerja, sekarang ada 133 juta orang. Jadi kita dari usulan kita Rp. 1.600 triliun itu memang terbagi dalam kurang lebih terbagi menjadi tiga. Satu adalah Rp. 600 triliun untuk social safety net, Rp. 400 triliun untuk kesehatan, yang memang dianggara Rp. 70 triliun, dan Rp. 500-600 triliun lagi untuk penyihatan, untuk menjaga stabilitas dari finansial atau terutama perbankan. Kenapa? Karena bank kita ini, kalau kita lihat di depannya, akan mengalami banyak tekanan. Tekanannya kenapa industri ini mulai banyak yang ke depannya mengalami kendala. Mungkin kalau kita lihat, stimulus ini gunanya untuk apa sih? Kalau saya melihatnya itu dua yang paling penting. Satu, supaya perut itu istilahnya harus selalu kenyang, tidak boleh kosong. Dua, adalah untuk menjaga tidak terjadi PHK. Intinya kan itu dulu nih. Karena kalau perut kosong tidak kenyang kebeletan di gelombang PHK, ini akan menjadi masalah. Sekarang saja, saya contohin Amerika. Unemployment rate-nya yang biasanya 3-4%, sekarang sudah 10%, dan akan menjadi 20%. Jadi, dan ini akan menuju lagi ke 25%, ada yang bilang akan sampai 40% unemployment rate di US, di Amerika. Nah, kita kan harus mengantisipasi ini juga. Karena, mungkin nanti saya balik ke masalah PHK ini. Karena sekarang, kebetulan Jumat kemarin, saya juga baru melakukan Zoom Conference dengan mungkin 20 asosiasi industri, dan juga para pengusaha-pengusaha besar. Dan mereka mengatakan bahwa rata-rata, memang benar. Kenapa sih ini, bisa dibilang sampai Juni-Juli. Saya nggak bicara masalah pariwisata lagi, mungkin itu yang paling terdampak, perhotelan. Sudah 1.200 hotel lebih yang tutup. 450 restoran lebih yang tutup. Kalau satu hotel saja pekerja 100 orang, padahal kita tahu banyak, ada yang malah yang ribuan, dikali 1.200 saja, itu sudah 1,2 juta orang. Dan angka ini, kita tidak boleh agak terkecoh melihatnya, oh, PHK saja gitu. Yang justru yang besar adalah yang dirumahkan unpaid leave tanpa gaji, tanpa pembayaran. Kalaupun ada pembayaran, sekarang average sales kerata-rata adalah 25 persen untuk perhotelan yang dirumahkan. Jadi, belum lagi industri-industri lain yang mengalami penurunan, yang cukup-cukup signifikan. Pariwisata turunannya itu mungkin terdampak paling besar, tetapi kalau kita lihat, masih ada industri yang relatif masih oke lah, seperti telekomunikasi, telco, itu relatif masih oke. Tetapi kalau kayak retail, transportasi, ya itu tentu yang terdampak paling besar. Nah, angka 1.600 triliun ini memang kurang lebih 10 persen dari GDP kita. 10 persen dari GDP kita. Mungkin saya balik dulu, untuk perbankan itu, kenapa kita bilang 600 triliun? Karena ini kemungkinan macetnya, ini kan sangat besar. Dan oleh sebab itu, usulnya kita, kenapa 600 triliun? Total lending kita kurang lebih itu 5.500 triliun. Total lending perbankan kepada pihak ketiga. Kalau kita ambil 10 persen, dengan average bunga 10 persen selama setahun, kita bicara setahun, itu jatuhnya kurang lebih 550 triliun. Nah, ini mungkin yang perlu dicadangkan oleh pemerintah, walaupun mudah-mudahan tidak kepakai semua, dalam rangka menjaga stabilitas dari perbankan kita. Mungkin dari 550 triliun itu, kita bilang, oke, 90 persen dibantu oleh pemerintah, 90 persen dibantu oleh pemerintah, 10 persen dari banknya deh. Jadi, kita juga nggak ingin juga ada moral hazard juga. Itu suatu hal yang harus kita cegah. Dan kita juga sampaikan kepada pengusaha, pada saat-saat ini tidak boleh ada moral hazard. Dan memang banyak yang bilang, ini 1.600 triliun dapat duitnya dari mana? Pemerintah kita kan juga sedang tidak dalam likuiditas yang besar, yang tight juga. Ya, memang ada salah satu yang memang kita usulkan, walaupun, maaf, saya bukannya ekonom, saya ada banyak profesor, termasuk Prof. Didi ini guru saya juga, usulan kami adalah, ya, pada saat seperti ini, kalau kita cari duit ke market, itu tidak gampang. Kalaupun ada, ya, mungkin yieldnya juga agak tinggi. Kita ketahuin, kemarin pemerintah baru mensecure 4,3 bilion USD dari market, dengan suku bunga yang bervariasi. Dan salah satunya yang 50 tahun, yang kita tidak pernah isu 50 tahun board, dengan 4,5 persen. Nah, usulan kami memang, dalam hal ini mesti memakai kekuatan sendiri, yang memang ada plus minusnya. Kita minta, ya, pemerintah mengeluarkan bond, apapun namanya recovery bond, pandemic bond dalam rupiah, yang diserap oleh BI. Kan sekarang sudah ada perpunya, bahwa BI diminta untuk bisa membeli on the primary market, bukan secondary market. Nah, tapi, dan BI uangnya dari mana? Ya, memang, dalam hal ini, BI mesti, misalnya, cetak uang nih. Ada konsekuensi inflasi, pasti inflasi akan melonjak, mungkin ke 10 hitungan kami, antara 10 sampai 13 persen. Tapi, that's fine, gitu. Ini kan keadaan yang luar biasa. Kalau kita pemecahannya adalah melalui textbook, saya rasa agak berat, gitu. Karena ini tidak pernah ada dalam buku juga, ini. Teori-teori ekonomi, kalau kita bicara melalui textbook, mohon maaf, agak berat, gitu. Mungkin banyak yang nggak setuju, tapi ini kami melihatnya, bahwa jalan keluarnya di keadaan seperti ini, memang tidak ada yang baik, semua, gitu. Tapi, kita harus berani mengambil keputusan, mengambil decision, yang di mana mungkin kurang populer, karena otomatis inflasi kita akan naik. Tapi, kita bisa menentukan, sendiri suku bunga ini kan pemerintah juga nih. Pemerintah dibeli oleh BI. Mungkin suku bunga ini kita bisa tentukan. Bisa 3 persen, bisa 4 persen di bawah 7 day seripu BI. Supaya nggak jadi beban. Dan itu kemudian masuk ke perbankan. Habis itu perbankan memberikan, talangan sebagai lending-nya. Jadi, itu salah satu memang usulat kami. Saya mengerti, pasti, bahkan banyak perdebatan, karena di sini usulannya adalah BI, mencetak uang, atau istilah kerannya quantitative easing. Tetapi, menurut kami memang harus memakai kuatat sendiri pada saat-saat sekarang. Karena, kalau kita cari ke market, ya belum, ini kan dalam US dollar, tekanan tanda rupiah juga besar. Dan, suku bunganya juga, pasti, relatif mungkin akan tinggi. Tapi, terus terang, kemarin dilakukan oleh Menteri Keuangan, dengan risk pandemic bond, itu, kita angkat jempol juga, karena di tengah, keadaan seperti ini, masih bisa, dan meraih, kepercayaan untuk pandemic bond ini. walaupun ke depannya, pasti akan agak berat, karena kita bicara dengan, para fixed income dari luar juga, mereka sih, positif mengenai hal ini. Nah, tetapi, tekanan-tekanan terhadap, mata uang, kita juga akan terjadi. Kita ketahui, sekarang mata uang kita di sekitar 16 ribuan lebih, kemarin, kenapa? Karena surat, beragian negara kita, SBN kita, hampir 40 persen dipegang oleh, asing. Dan kemarin, begitu asing banyak lepas, dan BI harus ambil, itu, sekarang mungkin BI, apa, sekarang surat SBN kita, hanya 30 persen dipegang oleh, oleh asing gitu. Tapi, tekanan-tekanan itu kan, cukup besar. Tetapi, ya, saya juga, mengapresiasi BI, Pak Perry, dengan kebijakan-kebijakannya, yang, yang sangat baik gitu ya. Tapi, saya melihat, juga bahwa, reserve BI, yang sekarang udah mungkin, 120 miliar dolar, itu, jangan dipergunakan, untuk membeli, misalnya, recovery bond yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi, cetak, duit lah, yang baru. Jadi, kalau ada tekanan-tekanan lagi, reserve-nya kita masih ada. Nah, itu, usulan dari kami. Jadi, memang, apa, faktor kesehatannya, mesti kita, tackle pertama kali, mesti kita beresnya dulu, karena selama, kesehatan yang tidak beres, ekonomi kita juga dampaknya akan sangat-sangat, signifikan dan panjang. Dan semua negara pun, growth-nya, boleh dibilang, hampir minus. China yang tadi 6,5, 6%, sekarang jadi 1,5%. US, apa, US, minus di 3%, di negara-negara Eropa, minus 4%, Jepang aja minus hampir 3%. UK, Jerman, France, rata-rata, minusnya 4%. Australia aja minus 2%. Kanada minus hampir 4%. Nah, yang masih istilahnya biru, ya, India, yang tadinya, 7%, 6%, sekarang juga di 2%. Indonesia, kalau tidak ada stimulus, itu bisa minus, mungkin kalau dengan stimulus-stimulus yang terarah tepat dan efisien, itu bisa di 2% atau 3%. Korea pun juga minus 0% sampai 0,2%. Jadi, memang, hal ini adalah masa-masa yang tidak mudah, tetapi kami melihatnya bahwa kebijakan dari pemerintah ini memang harus kebijakan yang bold, gitu ya, yang harus berani mengambil keputusan yang yang nggak ada yang, apa ya, yang enak, gitu. Tapi inilah masa-masa yang kita tidak pernah mengalami sebelumnya. Jadi, sekali lagi, ya, mungkin textbook kita kesampingkan dulu, kita pakai cara-cara yang, yang, yang tepat, yang logis, dan hal ini, karena problemnya ini 2, bukan hanya ekonomi aja atau keuangan, tapi kan kesehatan, jadi beriringan. Jadi, kalau dua-duanya tidak diselesaikan, hanya diselesaikan keuangan dulu, ini tidak akan ada ujungnya. Jadi, memang, dari kami, melihat, bahwa mungkin itu salah satunya pemerintah memberikan recovery bond dengan jumlah yang lebih besar. Walaupun masih ada stimulus lain, masih ada dana prakerja yang sudah ditingkatkan jadi, apa, rencana 20 juta orang. Di situ pun, kemudian ada, di dana prakerja, penjualan kami, supaya semuanya dikasih tunai lah, karena tadinya dari 1,6 juta, 600 ribu tunai, 1 juta dalam bentuk fokasi. Mungkin, dalam tahap sekarang, kita berikan tunai itu semua kepada para pekerja yang memang bisa terjadi PHK pada saat ini. Kita lihat, sekarang juga banyak industri sudah pasti terdampak. Saya bicara sama pihak otomobil, misalnya. mereka setahun biasanya jual 1,1 juta, tahun ini dia bilang, mereka bisa jual 500 ribu saja, sudah untung. Seperti itu. Nah, sedangkan di situ, banyak, kita tahu kayak Honda sudah berhenti produksi sekarang. Suzuki sudah berhenti produksi sekarang. Astra sudah mulai merampingkan juga. ini kan dampak turunannya ke banyak hal, ke para keperjanya, juga ke industri-industri lainnya, seperti industri asuransi, dan yang lain akan terdampak. Nah, tadi transportasi juga, saya bicara dengan Organda, mereka bilang, dalam waktu 2-3 bulan, bisa ada, dirumahkan, bukan PHK ya. Karena untuk biar PHK pun, mereka nggak sanggup, kurang lebih 1 juta orang. Ini saya baru bicara jumpat dengan mereka. Jadi, memang, kalau dilihat sih, kalau kita tidak melakukan stimulus yang besar, yang kita khawatirkan, dampak dari PHK-nya. Kita bisa bilang, bahwa, perusahaan yang menerima recovery bond melalui perbankan ini, syaratnya, ya tidak boleh ada PHK. Kan bisa kita bikin ketentuan-ketentuan itu, untuk mencegah PHK, ke depannya yang makin besar. Di retailer, menyampaikan saya, kurang lebih 200 ribu, yang akan dirumahkan. Kemudian, real estate juga, menyampaikan saya, 200 ribu, yang akan dirumahkan. Saya baru dikasih tahu, ada satu pabrik sepatu, Taiwan, memperlukan 100 ribu pekerja. Mereka bilang, bulan depan mereka akan rumahkan, atau perlu PHK, 500 ribu. Apa? 50 ribu dari 110 ribu ini. Jadi, gelombang PHK ini mulai berjalan, dan itu yang mesti kita coba, apa, tanggulangi pertama-tama. Yang kita khawatirkan, belum lagi, TK, tenaga kerja kita, yang kembali, sekarang, kurang lebih, 600 ribu orang. Tenaga kerja asing kita yang di luar, yang akan kembali, 600 ribu orang. Ini juga, berarti mereka tidak ada kerjaan juga. Hal-hal ini, mesti ditanggulangi sementara waktu oleh pemerintah. Oleh sebab itu, makanya, angka kami itu, 1.600 triliun, dan tidak tertutup, angka ini bisa bertambah. Karena, kalau kita lihat, tadi saya sampaikan, rata-rata sekarang 10% dari GDP. Tetapi, seperti Jerman, itu 20%. Jepang, 20%. Jadi, mereka sudah menyedih. Dan kita lihat, kita tahu, Jerman dan Jepang mungkin, negara yang, salah satu pemikirannya itu, sangat-sangat, teliti dan jauh ke depan. Jadi, mereka pun sudah bufferin, sampai 20%. Nah, itu yang kita usulkan, melihat, kita khawatirkan, gelombang dari PHK ini besar, menjadi, kesehatan masih besar, social safety net yang masih besar, dan juga perbankan harus kita jaga, supaya tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan. dan juga perbankan harus kita jelaskan. Terima kasih.